Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Alhamdulillah luar biasa Allahu Akbar Sebelum kita belajar kita berdoa terlebih dahulu ya Intro Nah kita akan belajar tema 2A, subtema 3, pembelajaran 4 Di sini kita akan belajar apa saja ya Yang pertama kita akan belajar tentang kalimat perintah Yang kedua kita akan belajar tentang penjumlahan dengan bersusun panjang dan bersusun pendek Kalian buka buku kalian halaman 71 Kalian baca teks percakapan di bawah ini ya Ududukan setelah apa yang akan kita lakukan Kak Bergabunglah dengan ruku masing-masing Kalian diskusikan pembagian tugas untuk berkirma nanti Nah dalam percakapan itu ada kalimat perintah Kalimat perintah apa saja yang terdapat dalam percakapan? Benar ada dua kalimat perintah yang pertama bergabunglah dengan ruku masing-masing Yang kedua diskusikan pembagian tugas untuk berkirma nanti Kalian masih ingat apa yang disebut kalimat perintah? Kalimat perintah yaitu kalimat yang isinya memerintah atau menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu Kalimat perintah biasanya diakhiri dengan tanda seru Nah setelah kalian telah tahu tentang kalimat perintah Sekarang kita akan belajar berhitung Kalian simak video berikut ini Selesaikan soal berikut dengan cara bersusun panjang Di sini ada soalnya 246 ditambah 327 Caranya karena di sini ada kata cara bersusun panjang Berarti seperti materi kemarin Yang 246nya kita ubah menjadi ratusan, puluhan dan satuan Berarti kita tulis 246 Yang 327nya juga sama Kita ubah ke ratusan, puluhan dan satuan Jadi seperti 327 Jangan lupa tanda penjumlahannya Sebelum menyelesaikan soal ini Kalian harus ingat dulu Di sini ada kata satuan ditambah satuan Puluhan ditambah puluhan Ratusan ditambah ratusan Artinya untuk menyelesaikan soal ini Kalian dimulai dari satuan terlebih dahulu Setelah satuan Kalian pindah ke puluhan Setelah puluhannya dijumlahkan Pindah ke ratusan Seperti ini ya Di sini satuannya 6 Di sini satuannya 7 Berarti 6 ditambah 7 Hasilnya 13 Kita pindah ke puluhan Di sini puluhannya 40 Di sini 20 4 ditambah 2 itu hasilnya 6 Karena puluhan berarti kita tulis 60 Kita pindah ke ratusan Ratusan di sini 200 Sama 300 Berarti 2 ditambah 3 itu hasilnya 5 Karena ratusan kita tulis 500 Nah anak-anak perhatikan Di sini satuannya menjadi 2 angka Berarti kalian harus ubah dulu ke bentuk puluhan dan satuan Jadi angka 3 nya menjadi satuan Angka 1 nya menjadi puluhan Kita tulis 10 Yang 60 nya kita tulis lagi Yang 500 nya kita tulis kembali Nah di penyelesaian ini Kita lihat Ratusannya ada 1 Puluhannya ada 2 Satuannya ada 1 Ingat tadi Dimulai dari satuan lahulu Terus ke puluhan Terus kita ke ratusan Di sini satuannya ada 1 Berarti kita tulis 3 Puluhannya ada 2 Yaitu 60 Sama 10 Berarti harus dijumlahkan dulu 60 ditambah 10 Hasilnya 70 Ratusannya ada 1 Berarti kita tulis lagi 500 Setelah ini kita jumlahkan keseluruhannya 500 ditambah 70 ditambah 3 Hasilnya 573 Kita masuk ke contoh soal yang kedua Di contoh ini Kalian harus menyelesaikan soalnya Dengan cara bersusun pendek Soalnya sama seperti tadi 246 ditambah 327 Kalau di cara bersusun pendek Berarti kalian cuma menyalin 246 Yang 327nya simpan di bawah 246 Jangan lupa tanda penyimpanannya juga Pengerjaan ini juga sama Di sini ada Satuan Ditambah satuan Puluhan ditambah puluhan Ratusan ditambah ratusan Berarti kalian harus mengerjakan Yang satuannya dulu 6 ditambah 7 Hasilnya 13 Kita tulis 3 nya di bawah Angka satunya Pindah ke atas Ke atas yang puluhan ya Karena sesudah satuan itu Kita jumlahkan puluhan Berarti harus disimpan di puluhan Nah Di puluhan ini ada angka 1 Ada angka 4 Ada angka 2 Berarti kita harus jumlahkan seluruhnya 1 ditambah 4 Jumlahnya 5 Ditambah 2 Berarti 7 Kita tulis Di ratusannya Ada angka 2 sama angka 3 Berarti 2 ditambah 3 Hasilnya 5 Nah di sini Kalian tadi telah belajar tentang Kalimat perintah Dan penjumlahan bersusun panjang Dan bersusun pendek Nah Tidak paham apa belum Kalau sudah Kalian ada tugas Mengerjakan Buku paket halaman 72 Di pembelajaran 3 Kalian disuruh untuk membuat sekesa Di pembelajaran keempat ini Sekesa kalian Silahkan kalian warna Dengan menggunakan Salah satu alat mewarnai Kemarin kan ada tiga alat mewarnai Yaitu Spiddle Ransil warna Dan crayon Silahkan kalian pilih salah satu Dan yang kedua Tugasnya Kalian kerjakan Buku paket Halaman 73 Dikumpulkan Hari Minggu Ya ingat Dikumpulkan pada Hari Minggu Saya akhiri Pembelajaran hari ini Semoga bermanfaat Untuk kalian semua Selamat belajar Tetap semangat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya